Siapa AKP Rita Yuliana, bakal klarifikasi hubungannya dengan Ferdi Sambo, mahir bahasa Mandarin? Nama AKP Rita Yuliana Santer diisukan dekat dengan Irjen Ferdi Sambo, seiring mencuatnya kasus Brigadir G. Ya, AKP Rita Yuliana makin disorot setelah muncul desas-desus jika ia memiliki hubungan dekat dengan mantan Kadif Propang Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo. Namun siapakah sebenarnya sosok AKP Rita Yuliana, benarkah ia memiliki hubungan spesial dengan Ferdi Sambo? AKP Rita Yuliana sendiri merupakan anak bungsu dari empat bersaudara yang lahir di Selong, Lombok Timur pada tanggal 1 Juli tahun 1992. Sang ayah merupakan seorang pegawai negeri sipil PNS di kantor kecamatan. Semasa kecil, Rita Yuliana bercita-cita menjadi dokter. Namun, akhirnya ia mengurungkan cita-citanya itu karena orang tunya mengaku tidak mampu membiayai apabila Rita sekolah dikedokteran. Hingga akhirnya Rita memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Tapi sangat disayangkan, polisi yang ada saat itu mengatakan Rita belum bisa mendaftar karena belum lulus SMA. Mengetahui hal tersebut, Rita akhirnya memilih untuk mendaftar sekolah pramugari dan diterima. Namun lagi-lagi orang tuanya tidak mendukung karena harus membayar 20 juta rupiah. Dan membuatnya kembali mendaftar AKPOL dan diterima pada 2010. Kala itu, Rita Yuliana mendaftar seleksi AKPOL bersamaan dengan seleksi IPDN sesuai permintaan orang tuanya. Hingga akhirnya ia mampu lulus dalam seleksi AKPOL dan menempuh pendidikan kepolisian dan S1 Stik PT IK, Rita ditugaskan di Polda Diy. Dalam akun Instagram pribadinya, AKP Rita Yuliana akhirnya menjawab hubungannya dengan Irjen Verdi Sambo. Dalam foto yang diunggah pada Sabtu 6 Agustus 2022, Rita menanggapi komentar warganet yang menyindir dirinya sebagai simpanan jenderal. Namun AKP Rita Yuliana diketahui membalas komentar tersebut. Memang tidak secara rincin, namun ia mengatakan akan segera memberikan klarifikasi soal hubungannya dengan Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!